Anda diberikan voucher atas dasar apa tadi? Karena Anda belanja harganya normal atau harganya dinaikkan dulu oleh dia Ini berbeda hukumnya ya kawan Kalau harganya normal gak ada masalah, memang murni hadiah dari dia Tapi orang ngasih hadiah dan dia tujuannya bisnis, Anda harus berhati-hati Betulkah tujuannya adalah hadiah? Kalau hadiahnya saling, seperti yang dikatakan Nasrullah Taha, Duta Abu, boleh Saling beri hadiah, kalian akan saling mencintai Tapi gak mungkin dia cinta dengan Anda kemudian dikasih hadiah Pasti ada maksud di belakang itu Maka itu yang perlu diperhatikan dalam setiap bisnis yang gratis dan hadiah itu yang diperhatikan Baik Kalau dia naikin harganya Dan yang mendapat cashback kan hadiahkan gak semuanya Iya atau tidak? Berarti ini cashback adalah dari uang orang lain yang dikumpulkan Karena harganya dinaikkan Naik umumnya 2% Dari 2% ini orang beli belanja tadi Ada yang dapat, ada yang tidak Ada 2% tadi Maka terjadilah Judi Tapi kalau harganya normal Kemudian ada program cashback ini Berarti memang keuntungan dia yang dia kurangi Ya atau tidak Hadiah Walaupun akarnya acah Bisa jadi sepulang dapat Bisa jadi yang lain dapat Ya Ini hukumnya boleh Kalau gak tau jangan main-main dengan judi Terima kasih Terima kasih